Hai kali ini aku mau berbagi tutorial cara membuat lampu hias atau lampion dari kerang Simak ya videonya sampai selesai Nih jadinya cantik banget kan Nah ini dia tahap pertamanya Pertama rangkai dulu kerang membentuk bunga seperti pada video Nah untuk yang pertama kita pakai dua buah kerang Kita beri lem tembak pada bagian bawahnya Kemudian tinggal direkatkan Tahan sebentar agar lemnya mengeras Nih aku letakkan di bawah Kemudian untuk yang lapisan keduanya ini Aku menggunakan lima kerang Nih seperti ini Beri lem tembak pada bagian bawah Kemudian tinggal dirangkai Dan ditempelkan pada bagian yang sudah kita lem tadi Tempelkan sampai kelima-limanya ya Oh ya ini kerangnya sebelumnya Kan warnanya itu agak hitam ya Ini udah aku Udah aku kasih back clean Dan direndam gitu semalaman Jadi warnanya jadi putih Yang mau tutorialnya untuk membuat kerang menjadi putih Boleh ya silahkan di komen aja Nih jadinya seperti ini Kemudian untuk lapisan yang ketiganya Aku menggunakan enam kerang Beri lem pada bagian bawah Dan tinggal dilemkan Untuk bagian yang paling luar Seperti ini Lem ke enam-enamnya ya Kemudian untuk membuat kerang menjadi putih Nah seperti ini jadinya Oh iya untuk memperkuat Bunga kerangnya ini Jangan lupa di bagian belakangnya Itu diberi lem lagi Dan biarkan sampai kering Nah ini kalau sudah kering Jadinya seperti ini Nih Disini aku menggunakan 31 piece Bunga kerang Seperti ini ya Nih Nah selanjutnya Kerang-kerang tadi Kita tempelkan pada bola Nah kemudian Disini aku menyiapkan bola Nih bola seperti ini ya Oh iya ini bolanya Sebelumnya sudah aku lubangin Yang pertama Itu untuk bagian paling bawah Itu lubangin agak besar Itu untuk tempat lampunya nanti Kemudian untuk yang lain Kita lubangin kecil-kecil aja Fungsi lubangnya ini Agar cahaya lampunya itu Lebih keluar Karena kalau tidak dilobangin Itu cahaya lampunya Tidak keluar ya Nah ini dia Cara penempelan pada bolanya Beri lem yang agak banyak Biar bunga kerangnya ini Menjadi kuat Menempel pada bola Nih Kita beri lem Kemudian tinggal kita tempelkan Pada bolanya Ini aku pakai bola plastik gitu ya Tadinya ada Bekas sablon-sablonnya gitu Ada motifnya Tapi aku hilangkan Pakai minyak kahi putih Biar menjadi bola yang putih polos Aku beli bola ini Seharga Rp20.000 Nih Tutupi semua lobang Dengan Cangkang kerang Yang sudah dibentuk Menjadi bunga Kecuali lobang yang Paling besar ini ya Lobang yang paling besar itu Untuk tempat lampunya ya Nah ini Yang lain Tinggal kita pasang-pasang juga Cangkang Bunga kerangnya ini Beri lemnya Agak banyak ya Biar dia kuat Oh ya Kalau kalian Menyobain Buat ini di rumah Bisa ya Kalau bola yang Seperti ini Terlalu besar Kalian bisa Pakai bola yang Lebih kecil Jangan yang besar Seperti ini Kalau yang besar Seperti ini Menghabiskan Banyak Cangkang kerang Ini Aku pakai Cangkang kerangnya itu Hampir 2 kg 2 kg Aku beli kerang Kerangnya 2 kg Kemudian ini Cangkangnya Aku Beri backlink Aku rendam Dan menjadi putih Kemudian Aku buat Menjadi lampu hias Seperti ini Sampai away Semima Sampai selamat menikmati 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 Kita kasih cakang gerang Yang lebih besar Untuk bisa kelilingnya Nah seperti ini Beri lem dan kemudian tempelkan Nah ini tahap terakhir Tinggal pemasangan pada lampu Ini udah aku rangkai sebelumnya Untuk colokan lampunya ini Seperti ini Ini aku pakai corong Kemudian corongnya Aku potong Untuk bagian ujungnya Kemudian tinggal aku lem Dengan kepala lampu Dan ini aku pasang lampunya Lewat lubang yang paling besar Nah ini dia Udah jadi Nah ini saat di nyalakan Lampunya cantik banget ya hasilnya Terima kasih ya yang udah nonton Sampai selesai Jangan lupa dicoba di rumah Kalau masih ada yang belum jelas Silahkan tanyakan aja di kolom komentar Bye Bye Sampai jumpa di rumah Sampai jumpa di rumah Sampai jumpa di rumah